Pengantar Kitab Ibrani Surat Kepada Orang Ibrani Surat Kepada Orang Ibrani ini ditujukan kepada sekelompok orang Kristen yang karena terus-menerus mengalami tekanan, mungkin akan murtad dari kepercayaan mereka kepada Kristus. Penulis surat ini berusaha mendorong mereka supaya tetap percaya. Untuk itu, ia menunjukkan bahwa Yesus Kristus adalah penyataan Allah yang sempurna. Tiga perkara dikemukakan oleh penulis surat ini. Pertama, Yesus adalah anak Allah, anak yang kekal. Anak Allah itu menunjukkan ketaatannya kepada Bapak melalui ketabahannya untuk menderita. Sebagai anak Allah, Yesus lebih tinggi dari nabi-nabi dalam perjanjian lama. Ia pun lebih tinggi dari malaikat atau Musa sendiri. Kedua, Allah telah menyatakan Yesus sebagai imam abadi yang lebih tinggi daripada imam-imam dalam perjanjian lama. Ketiga, dengan perantaraan Yesus, orang yang percaya kepadanya dibebaskan dari dosa dan dari ketakutan dan kematian. Sebagai imam agung, Yesus memberikan kepada manusia keselamatan sejati yang tidak dapat diberikan oleh upacara-upacara, persembahan kurban, dan upacara-upacara lainnya di dalam agama Yahudi. Upacara-upacara itu hanya dapat memberikan gambaran keselamatan sejati itu saja, lain tidak. Dengan mengemukakan contoh-contoh iman dari tokoh-tokoh terkenal dalam sejarah Israel dalam pasal 11, penulis surat Ibrani menganjurkan para pembacanya supaya tetap setia. Di dalam pasal 12, ia mendorong mereka supaya terus setia sampai akhir dengan hanya melihat kepada Yesus. Ia mendorong mereka juga supaya tabah menderita dan tabah menanggung tekanan-tekanan dan penganiayaan terhadap diri mereka. Surat ini diakhiri dengan nasihat dan peringatan.